Sementara itu pemirsa DPRD Jember menilai pihak Bank Mandiri Cabang Jember tidak maksimal dalam distribusikan bantuan pemerintah kepada masyarakat. Oleh sebab itu anggota Komisi D mengusulkan agar penyaluran PKH dan BPNT diganti ke bank lain yang lebih kompeten dan juga amanah. Usai dikunjungi Menteri Sosial Sabtu lalu, anggota Komisi DPRD Jember Ardi mengaku ingin memastikan langsung bagaimana proses pendistribusian bantuan yang disalurkan melalui Bank Mandiri Cabang Jember. Ternyata, wakil rakyat tersebut menemukan bahwa masih banyak kartu bantuan yang belum terdistribusi ke masyarakat. Ardi menyebutkan ada sekitar 15.000 penerima bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang hingga saat ini kartunya belum terdistribusikan. Sedangkan bantuan program keluarga harapan atau PKH terdapat total 8.000 penerima yang kartunya belum terdistribusikan. Menurut Ardi, Bank Mandiri Jember tidak maksimal dalam kinerjanya dan pihaknya akan merekomendasikan kepada Pemkap lalu kemudian diusulkan ke Kementerian Sosial agar bank penyalur bantuan diganti ke bank lain yang lebih amanah. Saya meminta kepada Bupati untuk mengevaluasi lagi hasil migrasi ini yang ternyata juga belum kuat. Artinya nantinya akan dipertimbangkan kembali, disrekomendasikan agar dipertimbangkan kembali ke Kementerian Sosial. Sesuai instruksi dari Kementerian Sosial, kalau memang nanti kan Kementerian Sosial juga kaget, kenapa di Jember ini kok dari BNI ke Mandiri. Nah ini akan kita rekomendasikan kepada Kementerian Sosial. Banyak sekali aduan, bahkan datang ke kami di DPRD, aduan-aduan ini yang menyatakan bahwa mereka yang semestinya menerima ini kok sampai sekarang ini belum menerimakan. Sehingga mereka dalam masa pandemi sangat berharap itu. Dan kami sebagai fungsi pengawasan ingin membalikan itu. Sementara area headbank Mandiri Cabang Jember Eko Setiawan Nugroho membanta jika kinerjanya belum maksimal. Sebab sejak awal pihaknya sudah membuka loket. Namun memang banyak masyarakat penerima bantuan yang ternyata tidak hadir. Eko mencontohkan pendistribusian yang dilakukan sejak kemarin. Dari 2.900 kartu penerima bantuan PKH, baru 500 orang yang mengambil kartunya. Menurut Eko, pendistribusian kartu bantuan bukan hanya tugas Bank Mandiri, melainkan tugas bersama dengan pendamping dan Pemkap Jember. Saya merefer ke apa yang jadi konser Bum Menteri selama dua hari ini. Jadi kan kita harus mendistribusikan, Bum Menteri kan mencari 8.000 itu apa saja. Nah, kita coba selesaikan. Dimana 15 kartu yang jadi konser harus selesai hari yang sama hari Sabtu kita selesaikan. Terus ada 2.913 yang harus selesai Senin selasa ini. Nah, ini kita sudah adakan dari total hari Senin kemarin kita ada 9 kecamatan selokasi kota, dekat-dekat kota yang kita distribusikan di Jember, di Cabang Bama Mandiri Iku dan di Jember Alunalu. Kemudian hari ini ada 22 kecamatan yang kita sebar. Nah, memang persentase kehadiran juga nggak selalu penuh ya. Jadi kayak yang akjung ini di bawah 40 persen. Jadi kita juga harapannya masyarakat itu ya ini, apa, segera mengambil juga, segera mendatangi kos-kos itu. Diharapkan bantuan-bantuan dari pemerintah bisa segera terdistribusi ke masyarakat, agar bisa menunjang kebutuhan ekonomi di tengah masa sulit akibat pandemi COVID-19. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan.